Laga timnas U23 lawan Qatar penuh drama dan kontroversial. Sejak menit awal Indonesia tampil menekan dan menguasai pertandingan. Namun, Qatar juga tak mau kalah. Mereka justru bermain lebih nyaman. Kendati begitu, tak ada kans berbahaya dalam 10 menit laga lantaran kedua tim cukup hati-hati. Peluang pertama didapat Qatar pada menit ke-17. Kesalahan Komang Teguh menguasai bola nyaris berbuah gol. Beruntung, tembakan keras Mahdi Salem dari jarak jauh mengarah tepat ke pelukan Ernando Ari. Kans Indonesia didapat pada menit ke-26. Berawal dari lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola disundul Muhammad Ferrari tetapi masih lemah dan mudah ditangkap keeper Yosef Abdullah. Qatar balas mengancam lewat sepakan Al Rawi di menit ke-29 yang masih melambung. Kans terbaik didapat Rafael Struik di menit ke-39. Sayangnya, tembakan pelacing pemain Ado Den Haag itu dari sisi kiri masih membentur tiang gawang. Petaka datang, Qatar mendapat hadiah penalti di menit ke-43. Pelanggaran Rizky Rido saat berduel udara memberikan keuntungan buat tuan rumah. Sebuah kebingungan bagi netizen se-Indonesia atas keputusan wasit kontroversi ini. Dalam tayangan ulang Rizky Rido tidak jelas menyikut bahkan menyentuh pemain Qatar. Hasilnya, eksekusi penalti Sabah mengubah skor menjadi 1-0 di menit pertama injury time. Tidak ada gol tercipta di sisa 5 menit tambahan waktu. Kedudukan bertahan hingga rehat. Di babak kedua timnas Indonesia harus bermain 10 orang setelah Ifar Jenner diganjar kartu merah. Akibat diving pemain timnas Qatar yang sangat membagongkan. Kontroversi wasit pun terus berlanjut setelah pelanggaran di depan wasit disahkan. Padahal terlihat Witan tidak melanggar keras. Gol keunggulan pun akhirnya tercipta oleh Almiran di menit 50 hasil dari Frekik, skor 2-0. Dalam laga ini, lagi-lagi wasit menjadi sorotan. Sontak pasukan netizen se-Indonesia pun berbondong-bondong serang akun ofisial Qatar dan AFC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!